PSSI memberikan pelayanan mewah kepada skuad Argentina yang akan melawan Timnas Indonesia. Lantas apa itu membuat pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, cemburu? Argentina tiba di Indonesia pada Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023, malam WIB. Setibanya di tanah air, tidak ada hambatan yang harus dilalui skuad asuhan Lionel Scaloni itu, terutama di imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banteng. Ini berbeda saat Argentina tiba di Beijing, China. Ada beberapa pemain Argentina termasuk Lionel Messi yang harus tertahan berjam-jam karena masalah paspor. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ada penyambutan meriah dari PSSI kepada juara Piala Dunia 2022 itu. Setiap pemain dan ofisial tim dikalumikain sebagai tanda penghormatan. Selanjutnya pengawalan ketat pun dilakukan untuk sampai ke Hotel Firemont, Senayan, Jakarta Pusat. Wajar ini dilakukan PSSI untuk mengantisipasi supporter yang ingin melihat Argentina dari jarak dekat. Hotel penginapan Argentina dan Timnas Indonesia juga berbeda. Timnas Indonesia dikabarkan menginap di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat. Lanjut ke sesi latihan juga ada perbedaan dari Argentina dan Timnas Indonesia. Hamin dua jelang pertandingan, skuad Argentina berlatih di dalam stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Sementara Timnas Indonesia berlatih di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya lawan-lawan yang dihadapi Timnas Indonesia di FIFA McDay selalu berlatih di tempat yang sama dengan skuad Garuda. Barulah pada Hamin satu pertandingan kedua tim berlatih di dalam SUGBK. Saat ditanya apakah ini menjadi masalah bagi Sintai Yong, juru taktik asal Korea Selatan itu tidak mempermasalahkannya. Sintai Yong malah mewajarkan adanya servis luar biasa dari PSSI ke Argentina. Sebab, Argentina saat ini duduk di posisi pertama ranking FIFA. Sintai Yong malah berterima kasih kepada PSSI karena sudah mengundang Argentina ke Indonesia. Menurutnya, kapan lagi Timnas Indonesia bisa bertanding melawan Julian Alvarez DKK? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!